Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yeremia 17 ayat yang kelima sampai empat belas. Yeremia 17 ayat 5 sampai 14 Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Tahta kemuliaan, luhur dari sejak semula, tempat baik kudus kita, ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh, selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku, sahabat suara kasih. Tapi, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yeremia 17 ayat 8 Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-rakarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, judul renungan kita hari ini adalah Saat doa kita tak dijawab, ditulis oleh Patricia Ryben Sahabat suara kasih, angin mempermainkan bunga-bunga lailak, dengan kalimat pembuka Dari puisi tentang musim semi berjudul Mei itu, penyair Sarah Tisdel menggambarkan semak-semak lailak yang bergoyang di tiup angin Namun sebenarnya, Tisdel sedang meratapi cintanya yang telah berlalu, sehingga nada puisinya pun berubah muram Tanaman lailak di pekarangan rumah kami juga pernah menghadapi tantangan Setelah tumbuh rimbun dan cantik, lailak-lailak kami ternyata dibabat habis oleh tukang kebun Dan, saya menangis, namun tiga tahun kemudian, setelah semaknya meranggas, berjamur, dan tak kunjung saya siangi Tanaman yang tangguh itu tumbuh kembali Rupanya, tanaman lailak itu hanya membutuhkan waktu untuk berbunga kembali Dan saya hanya perlu menantikan, apa yang tidak dapat saya lihat sebelumnya Alkitab bercerita, tentang tokoh-tokoh yang menanti dengan iman di tengah kesulitan Nuh menanti datangnya hujan Kaleb menunggu empat puluh tahun untuk menetap di tanah perjanjian Ripka menanti dua puluh tahun untuk memiliki anak Yaakub menunggu tujuh tahun untuk menikahi Rahel Simeon terus menanti-nanti untuk melihat bayi Tuhan Yesus Pada akhirnya, kesabaran mereka pun terjawab Sebaliknya, siapapun yang mengandalkan manusia Akan seperti semak bulus di padang belantara Penyair Tisdel menutup puisinya dengan murung Aku melewati musim dingin Tulisnya, namun diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Ujar Yeremia dengan gembira Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Sahabat suara kasih Apa saja sifat Allah yang membuat Anda yakin untuk mengandalkannya Bagaimana cara Anda untuk tertanam semakin dalam Pada tanahnya yang memberikan keteguhan Marilah kita renungkan Orang percaya kokoh tertanam di dalam Allah Karena di Allah yang berjalan bersama kita Untuk melewati beragam kesenangan Dan kesulitan dalam hidup ini Bapak, saat hidup kami terasa kering Atau diterpa angin kencang Tanamkanlah iman kami semakin dalam Pada kasihmu yang teguh Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikianlah renungan kita pada malam hari ini Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak Karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami Ajarlah kami Bapak Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari Terima kasih juga Bapak Untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak Di sepanjang hari yang telah kami lewati Hingga pada malam hari ini Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak Melalui doa dan renungan malam hari ini Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau melakukan firmanmu Bapak Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat Berjalan bersama dengan engkau Terima kasih Bapak Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau pakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik Di dalam hidup kami Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi Ajarlah kami juga Bapak Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Pada malam hari ini Bapak Kami akan beristirahat dalam tidur kami Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Sehingga kami boleh bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih